Selamat menikmati 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 tapi ternyata kalau petugas datang sana gak berat belum begitu parah lah masih bisa yang diserang adalah yang tanam yang baru ini yang tanam sudah kuning sudah ada butir kuning sikit gak diserang lagi yang baru keluar daripada malai ini nah ini yang diserang sekarang dipotongnya apa malai itu kan nah serangannya ada malam itu penanggulangan dengan cara tradisional tadi itu dimaksudkan untuk apa itu pak? ini kan nenek-nenek mau nyangkitakit itu dulu itu penulangan kalau hamad ini dianggap itu kadang-kadang bala daripada itu bala daripada desa itu tersebut kadang selama ini tidak ada kejujuran ada permasalahan dari itu makanya datanglah ini bala ini maka bala ini kalau nenek-nenek nyangkitakan baca yasin baca yasin dan buat kanji sudah itu batang kalah ini kalau dibilang di batang kincung itu inilah tokok-tokok itu kembangkan tanam tanamnya terbalik bukan tanamnya pucuknya ke atas pucuknya ke bawah supaya wanginya itu merebak dengan bau wangi daripada batang kincung ini terusirlah hamad tersebut dan menanam apa namanya lagi bambu kuning nah bambu kuning itu yang diupayakan oleh petani kita berarti cara tradisional ini disarankan oleh penyuluh pak ya penyuluh penyuluh dulu kan ada pucuknya ini sekarang nggak begitu jangan banyak sekali pakai bahan kimia ini apa namanya mengandung racun daripada butir padi tadi maka nanti kalau dimakan oleh petani kita selama-kelamaan inilah penyakit yang akan datang karena racun itu mengandung dalam putir padi nah makanya sekarang ini memang pemerintah kita juga menghancurkan ala jaman itu akan dibuat lagi akan dilaksanakan makanya sekarang ini namun petani ini sudah mulai balik lagi ke sana seperti kita nanti ada amatikus kasih goreng goreng apa goreng pisang tapi di Besarce Baru tadi Pak kan sudah apa ini iya karena sekarang kita punya wilayah BPL ini misalnya BPL itu ada BPLnya Pak sebenarnya kalau petani harus membuat laporan ketulis kalau ada di buat di di buat disini nanti rekomennya kita ajukan ke sana dengan hasil pengamatan BPL ini Pak di lapangan berapa serangannya jadi petani buat laporan lisan ke BPP 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 nanti buat rekomen ke laporan tertulis tidak bisa diterima laporan tertulis iya laporan tertulis kalau petani tidak melaporkan tertulis tidak bisa tidak bisa kita kan pakai itu Pak apa saja nanti kan orang itu ada tempat penanggung jawabnya bukan berarti sudah dilaporkan secara lisan misalnya oleh petani selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih